Hello guys, welcome back to my youtube channel Pada kesempatan kali ini aku pengen banget membahas mengenai Skincare rekomendasi untuk kalian yang mempunyai kulit yang rawan banget terkena fungal acne Disini aku mengambil dari berbagai sumber yang terpercaya Seperti kosmili.com, simpleskincarescience.com, dan skincarisma.com Selain itu aku juga searching di berbagai platform juga Dan aku mencari berbagai skin care dalam negeri maupun luar negeri Alhasil aku menemuin berbagai skin care yang bisa kalian pake Tapi kalian juga bisa terhindar dari yang namanya fungal acne Penasaran gak apa itu? Yuk simak Oke yang pertama kita mulai dari cleanser ya Nah produk pertama yang aku rekomendasikan yaitu setup peel ini udah bagus banget sih udah mantep banget untuk kulit yang sensitif dan Pengal acne dan harganya juga gak terlalu tinggi banget dan bisa dijangkau oleh berbagai kelas Lanjut ke kills yang harganya 400 ribu ini lumayan untuk orang-orang yang menengah keatas boleh coba ini Potential hazard dan positif efeknya itu rata-rata warnanya hijau dan biru Yang terpenting lagi support fanggal acne-nya ini dia gak support fanggal acne Dan yang terpenting itu malaysia feeding-nya itu no Jadi dia gak support fanggal acne Berikutnya ada produk dari simple Nah produk ini sebenernya banyak banget ada jenisnya dan menurut aku semuanya bagus-bagus banget Salah satunya itu foaming cleanser Dan rata-rata potensial hazard dan positif efeknya itu warnanya hijau dan biru Yang terpenting lagi support fanggal acne-nya ini dia gak support fanggal acne Jadi bisa kalian coba Lanjut ke produk dari Innisfree Ini bisa dilihat lagi support fanggal acne Selain itu juga gak memiliki parabens, no fragrance Tapi disini dia mengandung PEG Nanti kalian bisa search di website Cosmily-nya guys Lanjut ini yang paling murah diantara semuanya Yaitu Wada White Secret harganya Rp25.000 Disini yang menurut aku kurang itu yaitu comedogenic dan fragrance Tapi disini yang paling bagus dia itu gak support fanggal acne Jadi bisa kalian coba untuk harganya ini paling mantep sih Harganya Rp25.000 Lanjut ke toner ya guys Produk pertama yang aku rekomendasikan yaitu produk Relicose RX Yang banyak banget punya varian Salah satunya AHBHA Yang bisa dilihat disini dia no support fanggal acne Jadi safe buat kalian Selain itu disini lain ada yang merahnya juga Yaitu parabens Jadi gak terlalu masalah banget sih buat aku Selanjutnya ada produk dari Hada Labo Yang harganya lumayan mantep banget Yaitu Rp51.000 Bisa kalian coba Tapi sayangnya ini alkoholnya gak free Jadi Tapi gak terlalu ngalih banget Menurut aku yang penting fanggal acne kalian ilang dulu Jadi bisa kalian coba Lanjut ke Pyung Yang Yul Disini harganya sekitar Rp160.000 Tapi aku baru-baru ini lihat Dapet diskon gitu Jadi harganya Rp80.000 Bisa kalian coba Lanjut ke produk dari Simple lagi Ini bagus banget sih produk Simple Dan harganya yang aku cek terakhir kali Harganya ini Rp69.000 Bisa kalian coba juga Dan rata-rata potential hazard Dan positive effectnya Ijo dan biru Mantep banget gak sih Oke bagi kalian yang gak punya budget yang cukup Kalian bisa coba rose water yang 100% Air mawar ya guys Itu bisa banget buat tenangin kulit Apalagi Malaysia Zia itu bikin kulit kalian banyak turun-turusan Jadi ini cocok banget buat tenangin kulit Oke kita lanjut ke moisturizer ya guys Produk pertama yang aku rekomendasikan Kembali lagi dari produk Simple Yang bisa dilihat disini Ada 3 yang warna merah Tapi not bad banget buat aku Harganya juga Rp109.000 Ya mantep-mantep banget dah ini pokoknya Jadi kalian bisa coba Lanjut Kedua dari Innisfree No Sebum Lotion dari Innisfree Ini harganya Rp143.000 Dan kita bisa lihat di quick product note Rata-rata centang biru Eh maksudnya centang hijau Maaf-maaf Jadi kalian bisa coba ya Lanjut ke Skin & Love Yang harganya Oh my god Ini harganya Rp374.000 Tapi bagi kalian yang punya budget lebih bisa coba ini Ini bagus banget Yang penting Alkoholnya free Dan gak support Funggol acne Mantep Lanjut ke The Body Shop Seweat Ini harganya juga berjuta-juta jiwa Yaitu Rp285.000 Jadi bisa kalian coba Nah berikutnya yaitu Aloe vera gel Ini sebenernya banyak banget ada milk di luaran sana Jadi kalian bisa coba Gak harus guardian Tapi salah satu yang kurekomendasikan yaitu guardian Yang harganya Rp59.900 Oke jika kalian pengen ngecek sendiri Skincare kalian Ingredientsnya itu Apakah safe buat kulit kalian apa enggak Kalian bisa buka website Cosmili Dan centang Positive effect yang kalian pengen Dan safety yang kalian pengen Terus muncul deh Skincare yang Punya ingredients yang safe buat kalian Selain itu Kalian juga bisa searching Tentang Banyak Kidnis skin care Tinggal search aja Dan muncul apakah dia safe atau enggak Itu aja guys Semoga ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa di like, comment, and subscribe Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax